Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai hai, selamat datang di channel Pocok Terang. Sahabat, pencaksilat merupakan olahraga bela diri yang memiliki nilai-nilai tradisional khas masyarakat Indonesia. Pencaksilat tak hanya dikenal dengan keindahan gerakannya, tetapi juga filosofi yang ada dalam setiap gerakannya. Hampir setiap daerah memiliki seri pencaksilat dengan perguruan silat yang bermacam-macam. Selain itu, beberapa di antaranya ada yang mempunyai cabang atau peserta dari luar negeri. Dan berikut perguruan silat di Indonesia yang sudah berkembang hingga ke luar negeri. Tapi sebelum kita lanjut, silakan sahabat bejo terang klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yang pertama, XP Kerasakti Salah satu perguruan silat terbesar yang ada di Indonesia adalah XP Kerasakti. Perguruan ini berpusat di desa Buduran, Kabupaten Madiun. Gerakan-gerakan yang ada di perguruan ini cukup mirip dengan gerakan kung fu yang ada di Tiongkok. Perguruan ini biasanya mengesahkan ribuan orang setiap 4 bulan sekali. Pengesahan tak hanya dilakukan oleh pusat padepokan XP Kerasakti di Madiun, tetapi juga menerapkan pengesahan jarak jauh. Hal ini juga dilakukan karena perguruan ini memiliki cabang di luar negeri seperti di Timor Leste, Malaysia, Singapura, Brunei dari Salam, Thailand, Korea Selatan, hingga di Irlandia. Setia Hati Terate Perguruan silat terbesar lainnya adalah persaudaraan Setia Hati Terate. Padepokannya berada di kota Madiun. Perguruan ini mempunyai cabang di 236 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Bahkan PSHT juga membuka cabang di beberapa negara di luar Indonesia. Perguruan ini juga mempunyai cabang di Belanda, Rusia, Malaysia, Timor Leste, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Belgia, hingga di Perancis. Hal ini juga menjadikan PSHT sebagai salah satu perguruan silat terbesar di Indonesia. Di nomor 3 ada Setia Hati Winongo Madiun tampaknya menjadi salah satu daerah yang mempunyai keragaman silat yang tinggi. Pasalnya terdapat 3 perguruan silat besar yang ada di Madiun, yaitu XP Kerasakti, SH Terate, dan juga SH Winongo. Meskipun begitu, sejarah menyatakan bahwa pernah terjadi konflik yang cukup panjang di antara ketiga perguruan silat ini. Terlepas dari hal tersebut, ketiganya sama-sama mempunyai cabang di luar negeri. Untuk SH Winongo, perguruan ini memiliki cabang di beberapa negara Eropa seperti Perancis dan juga di Belanda. Di nomor 4, Pagar Nusa Perguruan silat yang mempunyai nama resmi Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama atau IPSN U Pagar Nusa ini dibentuk pada 3 Januari 1986 di Kediri, Jawa Timur. Lahirnya Pagar Nusa sendiri di latar belakangi surutnya ilmu bela diri pencak silat yang ada di pesantren. Perguruan ini juga memadukan seni bela diri dengan akidah Islam. Pagar Nusa juga memiliki cabang khusus yang ada di Malaysia. Bahkan, Pagar Nusa juga telah melebarkan sayapnya di beberapa negara lainnya seperti Azerbaijan, Austria, Tunisia, Maroko, Mesir, Swiss, dan beberapa negara lainnya. Merpati Putih Merpati Putih merupakan seni bela diri tangan kosong yang alirannya mulai dikenal oleh masyarakat sejak tahun 1550-an. Perguruan ini juga didirikan pada 2 April 1963 di Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, perguruan silat ini juga berkembang pesat hingga sekarang dan mempunyai cabang di luar negeri. Beberapa negara yang mempunyai cabang Merpati Putih adalah Belanda, Amerika Serikat, Filipina, dan juga Jepang. Perguruan ini juga berkembang pesat di daerah Papua khususnya di Mimika. Terakhir ada Perisai Diri Perguruan silat lainnya yang mempunyai cabang di luar negeri adalah Perisai Diri. Perguruan silat ini didirikan oleh RM Subadiman Dirjoatmojo pada tanggal 2 Juli 1955 di Surabaya. Beberapa teknik yang menarik di perguruan silat ini adalah teknik Minangkabau, Meliwis, Naga, hingga Harimau. Selain tekniknya yang menarik, Perisai Diri juga mempunyai cabang yang sangat luas. Bahkan beberapa cabang di luar negeri dapat kamu temukan di Australia hingga Benua Eropa. Oke, itu dia sahabat bujok terang 6 perguruan silat di Indonesia yang sudah melebar sayapnya di luar negeri. Pastinya hal ini membuat masyarakat Indonesia bangga bukan? Semoga ke-6 perguruan silat ini juga semakin besar dan dapat memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!